Intro Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bareng aku Rata Pramesti Hari ini aku membahas mengenai Trik Hitung Cepat TU CPNS 2021 So enjoy ya Jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe Terima kasih Soal pertama, ini adalah deret angka Nah, kita lihat angka-angkanya 1000, 100, 997, 400, 997 92, 900, dan seterusnya Ditanyain berapa 2 angka setelahnya Biasanya, kalau aku ketemu soal Kayak gini, aku bakal fokus Ke angka-angka terdekat Berarti 1000 ke 997 Lalu ke 992, ini pasti ada hubungannya Lalu 100 ke 400 Ke 900 Berarti berapa nih? 1000 ke 997 Dia punya kemungkinan Min 3 gitu ya 997 ke 992 dia Min 5 Nah, lalu 100 ke 400 Dia plus 300 400 ke 900 Dia plus 500 Nah, berarti 992 ini Bakal min lagi ya Minnya bakal makin gede Berarti berapa nih? Kan dari 3 ke 5 itu kan Berarti Min 2 gitu ya Berarti disini Bakal min 2 juga Min 5, min 2 itu min 7 Berarti 992 dikurangi 7 Itu 98, 5 Lalu 900 Ditambahin sama Depannya aja dia 7 ya 700 Berarti 1600 Jadi jawabannya yang E Oke, mudah ya Pokoknya harus teliti Untuk soal-soal kayak gini Lalu nomor 2 Masih tentang deret angka 5, 11, 34, 69, 208 Blah, blah, blah Gimana tuh? Dari 5 ke 11 Dia kan sebenarnya bisa plus 6 Bisa kali juga ya Kalau kali itu berarti Kali 2 tambah 1 Nah, lihat lagi nih hubungannya 34 ke 69 Dia juga Kali 2 ya Kali 2, 34, kali 2, 68 68 tambah 1, 69 Berarti ini kemungkinan Kali 2 Tambah 1 Ini juga Kali 2 Tambah 1 Ini juga Kali 2 Tambah 1 Ini Kali 2 Tambah 1 Nah, kita harus cari hubungan Antara 11 ke 34 69 ke 208 Jadi 11 ke 34 itu adalah Berapa nih hubungannya? 11 ke 33 Berarti kan kali 3 ya Tambahin 1 Wah, ternyata polanya gini Kali 3 tambah 1 Ini juga bakal kali 3 tambah 1 Nah, berarti yang terakhir juga Bakal kali 3 tambah 1 Kalau aku kayak gini Langsung aja nih 5 kali 3 kan 15 Belakangnya 5 Ditambahin 1 Berarti 6 Cari aja Yang belakangnya 6 Berarti pasti 75 1, 6 Mudah ya? Oke, jadi Lihat aja belakangnya Kak, kalau misalnya sama-sama 6 Ya harus dicari ya Berarti 25 0, 5 Itu pasti Depannya 75 Ya gitu Belakangnya pasti 16 Oke, yang nomor 3 200 200 200 200 190 190 950 950 Hubungannya gimana? Disini ada 2 angka sama Ini ada 2 angka sama Ini pasti berhubungan Ini kali 1 gitu ya Ini juga kali 1 200 ke 1000 Sama 190 ke 950 Ini sama Kali 5 Berarti ini juga harusnya sama 1000 ke 200 bagi 5 Berarti 950 ini harus bagi 5 juga ya Berarti berapa nih? 95 bagi 5 Berarti 190 Berarti yang E Oke Nomor 4 Nomor 4 disini 397 Kali 397 Dan seterusnya Ini gak usah kita kaliin Jujur Kita ada cara cepetnya Itu Kalau misalnya kita perhatikan nih Nah Ini tuh adalah Detail atau breakdown Dari rumus Ini nih A tambah B Kuadrat Berarti kan kalau 397 Ditambahin sama 104 Kita kuadratin Berapa tuh? Berarti kan sama aja kayak Angka pertama Si angka pertamanya ini 397 Dikuadratin Ditambah sama Angka keduanya 104 kuadrat Lalu angka tengahnya Tengahnya itu berarti 2 nya ini Dikaliin sama Angka pertama dan angka kedua Berarti 2 Dikali 397 Dikali sama 104 Nah ini tuh sama kayak gini Coba lihat di soalnya Sama gak? Sama ya 397 kuadrat 104 kuadrat Lalu ini 2 kali 397 Kali 104 Berarti yaudah selesain aja nih 397 tambah 104 Itu 501 Kuadrat Berarti 501 kuadrat Bisa kita Detailin gini 500 Ditambah 1 Dikuadratin Berarti sama kayak tadi konsepnya 500 Dikuadratin Ditambahin 1 Dikuadratin Ditambahin sama 2 Dikali 500 Dikali 1 Nah berarti berapa nih? 500 kuadrat Berarti 5 kali 5 itu 25 Nolnya tambahin 4 aja Ditambahin 1 Kuadrat itu 1 Ditambahin 2 kali 500 Kali 1 Berarti 2 kali 5 itu 10 Tambahin nolnya 2 Dikali 1 sama aja ya Berarti disini 250 ribu Ditambah 1001 Berarti 251 ribu 1 Oke jawabannya yang A Mudah ya Pokoknya kita ingat-ingat lagi Aja konsep Seperti ini Nomor 5 Jika 5% Suatu bilangan Adalah 6 Berarti 5% dari Misalnya aku bilang A gitu ya Sama dengan 6 Sama aja kayaknya 20% Dari bilangan tersebut Berarti 20% A nya ya Nah Kalau aku cara cepetnya gini Aku sederhanain dulu 5 sama 100 Sama-sama bagi 5 5 bagi 5 1 100 bagi 5 20 Lalu A nya itu adalah Kalian aja nih 20 kali 6 120 Dapet Karena A nya 120 Ya udah langsung aja 20 per 100 Aku kalian sama 120 Ini aku sederhanain Jadinya 1 per 5 120 aku bagi 5 Langsung dapet 24 Jadi jawabannya yang A Mudah ya Nomor 6 Jika X nya itu diantara 2 dan 4 Lalu Y nya itu diantara 3 dan 5 Y nya itu X tambah Y Maka nilai Y berada diantara nilai Nah Karena disini sama tandanya ya Berarti aku bisa bilang gini dong Bahwa X tambah Y ini Diantara Nah ini kita tambahin nih 2 sama 3 nya Lalu belakangnya juga kita tambahin 4 tambah 5 Oke Yaudah Aku selesain aja Berarti kan X tambah Y itu kan sama aja kayak W Lalu di kirinya itu 2 tambah 35 Di kanannya 4 tambah 5 9 Berarti Y nya itu diantara 5 dan 9 Yang B Mudah ya Nomor 7 8 merupakan 40% dari Jadi jangan sampai salah Malah 40% x 8 Tapi gini 8 itu Dia itu Jawaban dari 40% Dari suatu bilangan Misalnya 40% dari B gitu ya Sama dengan 8 Berarti gimana? Aku sederhanain aja ya 0 sama 0 habis Lalu 4 sama 10 Sama-sama aku bagi 2 4 bagi 2 2 10 bagi 2 5 Nah berarti B nya ini berapa? B nya ini adalah 8 x 5 itu 40 Lalu 2 nya kita simpan di depan B Berarti B nya itu 40 bagi 2 Berarti B nya itu adalah 20 Berarti yang mana? Yang A Oke Mantul Kita lanjut ke soal nomor 8 Disini deret lagi 4 1 per 3 8 1 per 6 12 4 ke 8 Plus 4 8 ke 12 Plus 4 juga Nah berarti 1 per 3 Ke 1 per 6 Itu Diapain? Dibagi 2 ya 1 per 3 Bagi 2 Berarti bakal makin kecil 1 per 6 Berarti 1 per 6 Bagi 2 lagi nih Harus makin kecil ya Berarti 1 per 12 1 per 12 Sama aja kayak yang mana nih Dari A sampai E Berarti 2 per 24 dong Karena kan 2 per 24 ini Sama aja kayak 1 per 12 Gitu ya Nomor 9 4, 7, 11 18, 29, 76 Gimana tuh? Nah ini kelihatan ya Bahwa 11 itu jumlah dari 4 tambah 7 18 itu jumlah dari 11 tambah 7 Jadi kayak Tambahan 2 angka sebelumnya Berarti kalau misalnya ininya kosong Kita tambahin aja 2 angka sebelumnya ya Berarti 18 tambah 29 Berarti berapa nih? 9 tambah 8 17 2 tambah 2 4 Berarti 47 Yang mana? Yang E Ini nomor terakhir ya Nomor 10 TLP NLP Disini aku lihat Disini aku lihat Huruf yang sama Ini deret huruf ya Berarti kan L sama P Sama L sama P Juga sama Nah berarti kemungkinan Hubungannya langsung aja nih N ke T itu berapa Berarti huruf ini juga Bakal ada hubungannya sama si N N itu huruf keberapa? Kalau kita hitung Kan Disini Kalau misalnya dicari nih A1 B2 Dan seterusnya ya Nah N itu Dia itu adalah huruf ke 14 Dan T itu Itu adalah huruf ke 20 Nah berarti Berapa nih? Si jaraknya Berarti 14 Ke 20 itu plus 6 Berarti ini juga harus plus 6 Berarti kita kurangin aja 14 kurangin 6 itu Huruf ke 8 Huruf ke 8 apa? A B C D E F G H Berarti H ya Jadi jawabannya yang C Oke satu lagi ya Ini nomor 11 A O P B Q R Nah disini kita lihat aja Hubungannya Antara A ke B A ke B kan dia plus 1 ya Dia bakal plus 1 Nah karena dia udah lewat 2 Lewat 2 Ini bakal plus 1 lagi Berarti langsung C Wah mudah ya Nah so gitu aja Bahas soal CPNS kali ini Kalau misalnya kamu ada saran konten lain Misalnya aku bahas CPNS part 2 Boleh banget Kirim di komentar Biar aku makin semangat Bahas soalnya Dan soal-soal Hots ya Tentunya Thank you banget Semoga kamu dimudahkan Dalam CPNS nya Tetap semangat Kamu pasti bisa Thank you And bye bye Darum Makin K Tak K K K K K K K Terima kasih.